salam mimer di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bahayanya karet koppel yang jebol jadi karet koppel itu di kolong dan jarang pengguna BMW itu yang merhatiin sehingga lama-kelamaan ya ada namanya karet atau suatu benda berputar terus dipakai terus di jebol contoh seperti ini ini karet koppel sampai tinggal benang-benangnya doang kayak benang nilon udah nggak ada karetnya sama sekali kalau ini kan ini karet yang masih bagus ini dudukan mounting transmisi juga nih karet ini udah jebol juga jadi karet koppel jebol itu sebenarnya ada indikasinya sebelum dia sampai hancur berantakan seperti ini ya kalau kalau baru-baru mulai rusak mungkin indikasinya tuh kalau kita bawa jalan agak geter di bodi bawah terus ada suara 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 juduk-juduk atau lebih parahnya lagi nanti kalau udah mulai agak hancur suara seperti besi kamu besi petak 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 karena dia bautnya ini akan beradu nih ini bautnya habis parah nih baut koppelnya nah udah parah-parahnya lagi ya seperti ini tinggal karet benang nilonnya doang karet itu udah hancur udah berantakan kemana-mana udah nggak ada karet ini posisinya di kolong ya nanti kita lihat di kolong nah ini posisi karet koppelnya di sini nih di sebelah sini ini tinggal baut-bautnya aja nih udah nggak ada karet ini bautnya baru dibuka satu ini masih ada lima baut lagi nih ada enam baut di sini nanti kita buka baut-bautnya semua kita ganti karet koppelnya ini karet koppelnya sudah kita pasang nih nanti tinggal pasang-pasang baut-bautnya terus rapihin daik kenal potnya ini di atas sini nih selesai pekerjaan untuk ganti karet koppel yang udah jebol hancur berantakan sampai jumpa lagi ya